Kasus penyerangan di rumah duka RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat 10 tahun lalu sempat membuat geger. Dua orang tewas, sedangkan enam orang lainnya terluka. Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat yang dipimpin AKBP Henki Haryadi turun tangan. Dari hasil penyelidikan, diketahui penyerangan di Otaki Eduardo Pesci. Motifnya terkait utang piutang narkoba ratusan juta. Mengantongi sejumlah bukti kuat, polisi menetapkan 10 orang menjadi tersangka. Termasuk Irene Tupesi Kill Bill, adik Edward yang berperan sebagai koordinator penyerangan serta menyediakan dana. Majelis Hakim Jakarta Pusat pada tahun 2013 lalu telah memfonis Irene dengan hukuman dua tahun enam bulan penjara. Selain kasus penyerangan RSPAD, Henki saat menjadi Kapolres Metro Jakarta Barat, tanpa pandang bulu menumpas kasus premanisme dan narkoba kelas kakak. Henki juga sempat marah saat anggotanya dikeroyok masa pemuda Pancasila di depan gedung DPR. Lulusan Akpol 1996 itu lalu naik mobil komando, mengultimatum pelaku agar menyerahkan diri. Dengan segudang prestasi, karir Henki terus melesat. Kini Henki dipercaya menjadi Direktur Resersi Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Terima kasih telah menonton!